Intro Roi Syuria PCINU Australia dan New Zealand Profesor Dr. Kiai Haji Nadir Syah Hussein atau Agrab Disapakus Nadir menyerukan kepada seluruh pihak agar menyudahi praktik politisasi atas nama agama, suku maupun identitas. Seruan itu ia sampaikan melalui TVNU di sela perhelatan konferensi internasional G20 Religion Forum R20 di Hotel Green Hyatt Nusa Dua Bali yang telah dilangsungkan sejak 2 hingga 3 November 2022 lalu. Menurutnya praktik politisasi identitas maupun sara kerap terjadi jelang perhelatan politik baik pada skup lokal maupun nasional. Ia menuturkan polarisasi masyarakat dalam kontestasi politik tidak bisa dihindari. Akan tetapi ia mengingatkan jangan sampai perbedaan pilihan politik menyebabkan satu sama lain saling membenci dan antar kelompok saling menyimpan dendam yang berkepanjangan. Namun begitu Gus Nadir tetap optimis bahwa praktik politik yang mempolitisir sara perlahan akan memudar, sejalan dengan kesadaran dari para pemangku pihak dan kelompok masyarakat untuk tidak menggunakannya sebagai instrumen politik sesaat. Memang akan ada polarisasi, namanya kontestasi itu akan menimbulkan polarisasi, nggak bisa dicegah. Yang bisa dicegah adalah agar polarisasi ini tidak dipolitisir dan bisa merusak keutuhan NKRI. Nah itu mesti dicegah. Nah terus harapannya gimana? Saya kira akan sangat besar, saya selalu bersikap optimis bahwa sekarang sudah banyak sekali pernyataan-pernyataan dari para tokoh politik yang menyadari bahwa 10 tahun terakhir ini ternyata nggak enak kok gitu ya. Reunion SMA, ada yang nggak diundang, grup WA keluarga jadi pada keluar gara-gara persoalan pemilihan. Begitu juga politik identitas tadi ya. Politik identitas itu saya kira nggak bermasalah dalam arti semua punya identitas tapi ketika dipolitisasi. Nah apalagi politisasi itu jadi politisasi sara. Sehingga seringkali mungkin istilah yang tepat bukan politik identitas karena orang banyak bingung. Orang bilang apakah kita bersatu itu harus menghilangkan identitas? Kan tidak. Silahkan bawa identitas masing-masing, yang Papua tetap jadi Papua, yang Jawa tetap jadi Jawa, yang Muslim tetap jadi Muslim, tapi kita satu dalam NKRI, kan begitu. Nah yang nggak boleh itu politisasi sara. Nah itu yang harus diwaspadai. Sebelumnya ia turut menyampaikan bahwa langkah PBNU yang berkolaborasi dengan Liga Muslim Dunia untuk memulai konferensi internasional G20 Religion Forum R20 di Indonesia sangat baik dan bisa membawa dampak positif. Tidak hanya bagi agamawan saja, namun terhadap otoritas negara juga. Dialog lintas iman di Forum R20 menjadi penanda bahwa keterlibatan agama dalam panggung diplomasi global merupakan kenisjayaan di tengah krisis peradaban dunia. Terkait hal itu, Ketua Umum PBNUG Haji Yahya Khalil Stakuf akan memperjuangkan aspirasi para pemuka agama agar Forum R20 ditetapkan secara resmi menjadi event penyerta Forum Presidensi G20. TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!